Setelah ini akan saya tampilkan seperti apa pandangan atau view dari teleskop ini ya teman-teman ya Jarak 35 meter, zoom 4 Jarak 60 meter, zoom 4 Jarak 130 meter, zoom 4 Hai teman-teman, pecinta olahraga menimba dan berburu dimanapun berada Jumpa lagi dengan saya Bayu Hunter Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau membuat sebuah video unboxing Video ini ialah murni saya dedikasikan yang pertama untuk teman-teman Yang kedua untuk perusahaan West Hunter yang ada di Wuhan, Tiongkok sana Karena telah mengirimi saya paket teleskop ini untuk direview ya teman-teman Saya tidak tahu teleskop apa yang dikirimkan pada saya ini Karena disini keterangannya juga tidak ditulis teleskop apa Intinya saya mendapat email dari West Hunter setelah video yang saya upload di Youtube dan di TikTok Itu kiral ya teman-teman Terutama yang di TikTok itu videonya Hampir menyentuh 100 ribu lebih ya teman-teman Yang akhirnya itu membuat mereka penasuran dan mereka mengirim email kepada saya Yang intinya ialah untuk kerjasama membuatkan konten yang serupa Terhadap produk mereka Tapi sayangnya mereka tidak memberikan saya deskripsi Produk apa yang akan mereka kirim ya teman-teman Lalu saya disuruh untuk mengklarifikasi Bahwa Youtube saya dan TikTok saya itu untuk benar-benar milik saya dan mengirimkan alamat pengirimannya Lalu inilah dia teman-teman ya Ini datang pada tanggal kemarin kalau tidak salah tanggal 27 Mei Karena saya itu belum sempat untuk membuat video unboxingnya Baru kali ini saya bisa membuatnya karena kesibukan saya Maka saya buatkan video ini untuk teman-teman dan untuk pihak West Hunter Yang ada di Wuhan Tiongok sana bahwa paketnya telah saya terima Dan ini selanjutnya akan saya unboxing Dan setelah unboxing nanti ini akan saya buatkan video review komplit ya teman-teman ya Mulai dari penampakannya seperti apa Terus mulai dengan penampakan lensanya seperti apa Lalu perbesaran zoomnya seperti apa Konsistensi to rate-nya seperti apa Semuanya akan saya bahas ya teman-teman ya Tapi mungkin tiga di video ini teman-teman Nanti kalau saya jadikan satu dalam video ini Videonya durasinya kepanjangan Dan itu mungkin akan membuat teman-teman bosan ya Untuk video kali ini mari kita sama-sama Untuk membuka atau unboxing paket dari Ini Cina Wuhan ini Apa isinya dan teleskop apa yang ada di dalamnya teman-teman Mari saya juga penasaran sekali Apa yang ada di dalam ini Oke mari kita buka bersama-sama Inilah teman-teman penampakan ya Penampakan paketnya dari segar Kita buka ya Ini ya teman-teman ya West Hunter Optic Profesional Kita tahu ini apa ini Kita lihat dari sininya Lalu ini Oh ini teman-teman West Hunter 416x44 Sphere Pro Sphere Pro ya teman-teman ya ini Jadi mereknya ialah West Hunter 416x44 Sphere Pro Oke kita buka ya teman-teman ya Kita buka apa yang ada di dalamnya Yang pertama didapat ini Mounting Mounting West Hunter ya Warna merah Mounting West Hunter warna merah Ini aci stable ya teman-teman ya Ini bisa disesuaikan Kemiringannya dan tingginya Ini bisa disesuaikan dari sini Sama warna merah juga Ini sama ya Ini dapat mounting Warna merah Nyapi kantini Singkirkan dulu Apa ini Ini Mountingnya juga teman-teman Lalu selanjutnya Mounting juga ini Mounting juga Tapi ini yang tidak Asestable ya Yang freak ya Ini tidak bisa diatur Kemiringannya ya teman-teman ya Seperti ini Seperti ini Mountingnya Kita taruh disini dulu tadi Lalu Seperti ini Oh ini roda paralaknya Roda paralaknya Lalu yang terakhir Ini Ini baterainya ya teman-teman Ada baterainya juga Ada buku manual Ini lapnya Eksklusif sekali ya Ice Hunter Lalu ini bukunya Lalu ini dia ya Teleskopnya Ini sunhead ya teman-teman ya Ini sunhead Menurut dukasang disini Inilah dia teman-teman Teleskopnya Penampakan teleskopnya Teleskopnya Ini Memiliki Diameter Sekitar 30 mili ya teman-teman ya Dengan Tuk depan ini 44 Memiliki Zoom 4 Sampai ke 16 4 Sampai ke 16 Kita coba putar Sangat lembut sekali Teman-teman Untuk zoomnya Luar biasa lembut ini Terkesan untuk Bahwa ini Benar-benar Produk yang Menjaga Kualitas Dan Kepresisiannya ya teman-teman Lalu di Badan belakang ini Seperti biasa Ada untuk Mata kita Menyesuaikan ya Mata plus dan min Disini Yang bisa kita atur Untuk satuan Tureknya ini Menggunakan Mil ya teman-teman ya Jadi Kliknya itu 1 per 10 Mil ya teman-teman Kalau biasanya itu Moa 1 per 4 Sampai 1 per 8 Ini 1 per 10 Satu klik itu Memakili 1 per 10 Moa ya teman-teman ya Kalau disini Biasanya Emrap ya Jadi Satu klik itu 1 per 10 Emrap Seperti ini Feelnya saat mencoba Memutar Turek Tureknya ini Lock and down Jadi kalau untuk memutarnya Kita harus menarik dulu Kita coba tarik dulu Seperti ini Lalu kita Sama dengan yang atas Kita tarik dulu Seperti ini Lalu kita Feelnya saat memutar Turek ini Ya lumayan lah Untuk sekelas Teleskop dengan rentan Harga berapa ini Sekitar 1 jutaan ya teman-teman Dengan rentan Teleskop dengan harga 1 jutaan Untuk Tureknya ini Lumayan lembut Bisa didengarkan Lalu ini ada Paralak Paralaknya Mulai 10 Sampai dengan Mulai 10 Sampai dengan 500 Mulai 10 Sampai dengan Tak terhingga Ini paralaknya Lalu Ini sepelan Sepelan apa itu Esfernya ya Jadi ini Retikalnya nyala ya teman-teman Setelannya ada disini Ini setelannya Disini Seperti ini Memiliki lensa Conting hijau teman-teman Untuk samping Kiri Tertulis Blast Hunter Proversion Seperti ini Disini juga Tertulis Blast Hunter B4x16x44 Esfer Pro ya teman-teman Lalu ada Turek stopper disini Kalau teleskop sudah Memakai Turek stopper ini Biasanya itu Sudah anti-getar ya teman-teman Sudah konsisten ya Jadi Meskipun dia itu Sering jatuh Atau terbentur Biasanya Tureknya itu tidak akan berubah Teman-teman Karena sudah memakai teknologi Turek stopper seperti ini ya teman-teman Teleskop ini Bisa dipastikan itu Viewnya itu sangat Sangat jernih sekali Karena dia sudah HD Sudah memakai lensa HD Dan teknologi Retikal yang dipakai di dalam ini Sudah memakai retikal glass ya teman-teman Nanti setelah ini Akan saya tampilkan Seperti apa Pandangan atau view dari teleskop ini ya teman-teman Oke Jarak 35 meter Zoom 4 Zoom 8 Zoom 12 Zoom 16 Jarak 60 meter Zoom 4 Lalu zoom 8 Zoom 12 Lalu zoom 16 Lalu zoom 16 Jarak 130 meter Zoom 4 Zoom 8 Zoom 12 Zoom 12 Zoom 16 Itulah teman-teman Tadi video unboxing Lalu video review singkat Serta video gambar retikal Serta pandangan dari lensanya secara singkat ya teman-teman Mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman Nanti setelah video ini Akan saya buatkan lagi video yang lebih mendetail Yang lebih spesifik tentang teleskop ini ya Mulai dari Zoom di berbagai jarak Lalu Kita akan mencoba Menggunakan Tes tembak Menggunakan teleskop ini Untuk mengetes turatnya Kita putar-putar turatnya Waktu kita menembak target Apakah ini konsisten Dan selanjutnya juga Nanti kita akan mencoba Gimana dia ketahanannya Saat kita nanti Menggunakan teleskop ini secara ekstrim ya teman-teman ya Oke terima kasih Telah menonton Video singkat saya ini Semoga Teman-teman Betah Dan kerasan melihat Untuk saya yang sambil menerangkan Teleskop ini Terima kasih Sekali lagi Jangan lupa untuk like Comment Serta subscribe Supaya dapat notifikasi video-video saya selanjutnya Sekali lagi Terima kasih Salam satu laras See you Terima kasih Terima kasih